Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrilah wa la haula wa la quatailah billah ilalim Ya pada video kali ini saya menjelaskan tentang mustika Sulaiman Ada cerita yang menarik untuk dikupas tentang mustika Sulaiman ini Jadi anda yang belum tahu apa itu mustika Sulaiman Jadi mustika Sulaiman ini ada karena tuah dari cincin Nabi Sulaiman pada zaman dahulu Nah Nabi Sulaiman pada zaman dahulu adalah Nabi yang mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah pada zamannya Nah ia memiliki kesaktian yang tertumpu pada cincinnya Cincin Nabi Sulaiman Nah tuah dari cincin tersebut kemudian dimasukkan dalam sebuah batu mustika Sampai sekarang dikenal sebagai batu mustika Sulaiman Namun saya tidak berani mengecap 100% tuahnya ada di dalam mustika Sulaiman ini Tapi tuah energi atau manfaatnya sebagian kita visualiskan dengan adanya mustika Sulaiman ini Nah ini ada salah satu koleksi saya Nah mustika Sulaiman ini Tidak ya Jadi mustika Sulaiman ini tidak sebanyak yang kalian pikirkan Jadi kalau memang ada yang melihat di website saya atau di sosmed saya mengenai sarana apapun itu Baik mustika Sulaiman dan lain-lain Kalau memang sudah di maharikan oleh orang lain maka ya tentunya mustika itu sudah tidak ada Tetapi kalau memang mau tuah sesuai dengan sarana yang diingat nanti pasti ada mustika yang menyamai tuah tersebut Oke kita kembali lagi mengenai mustika Sulaiman Jadi mustika Sulaiman ini mempunyai tuah yaitu berupa kewibawaan, kekayaan, kerezekian, kepercayaan diri dan dapat disegani oleh banyak masyarakat Nah biasanya orang yang mencari mustika Sulaiman ini dikhususkan para pengusaha, pejabat, pemerintah, petani, pedagang Nah mereka menggunakan sarana mustika Sulaiman ini untuk sebagai pegangan atau ageman Untuk memperkuat daya batin mereka karena yang diambil adalah tuahnya Nah cara perawatannya sendiri pun mudah Tidak perlu laku tirakat yang memberatkan Anda cukup mengamalkan riadoh dari doa, mantra, mustika Sulaiman Nah untuk perawatannya sendiri Anda cukup mengoleskan minyak non-alkohol bisa berupa cendana maupun minyak misik Nah itu dilakukan seminggu sekali biasanya saya sarankan untuk hari Jumat Nah untuk lebih detailnya bagi Anda yang ingin memiliki mustika Sulaiman ini Anda bisa berkonsultasi langsung di kontak resmi saya yang ada di video ini Nomor resmi saya ada di setiap video saya bagikan Jadi tidak selain nomor tersebut maka tentu saja itu bukan nomor saya Jadi kontak resmi saya ada di video ini Oke itu dulu yang bisa saya sampaikan Apabila Anda mempunyai masalah mengenai asmara rumah tangga Anda bisa konsultasi dengan saya Saya kasih telah terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton